Intro Bayangkan sebagian besar waktu hidup kamu dihabiskan terbalik Kaki di kepala, kepala di kaki Dan makan menggunakan kaki kamu Kedengarannya seperti kehidupan yang sangat sulit Tapi itulah cara organisme yang akan kita bahas menghabiskan sebagian besar waktu hidup mereka Jika kamu berjalan di sepanjang pantai Kamu dapat menemukan makhluk ini di hampir setiap permukaan padat yang tertutup air Di bawah batuan, tiang panjang dermaga, badan perahu atau lambung kapal Bahkan di cangkang kerang Kamu dapat melihat gumpalan keras, berwarna putih, dan berbentuk mengerucut Disitulah mereka hidup Mengintip keluar hanya ketika air menutupi mereka Sehingga mereka dapat menyaring makanan ke dalam rumah mereka Ini adalah tritip Meski kita seringkali tidak menghiraukan mereka Para ilmuwan sangat penasaran Dan suka meneliti Serta mempelajari mereka Sebelum Charles Darwin menulis The Origin of Species Beliau diketahui menghabiskan waktu 8 tahun Menulis 4 volume tentang tritip Dan berkat tulisan Darwin Ahli biologi kelautan dapat menentukan berapa lama sebuah kapal telah berada di dalam laut Berdasarkan akumulasi tritip di lambung kapal Dan dari sana Para peneliti juga mempelajari hubungan antara paus dan tritip Dalam penyebaran mereka ke seluruh dunia Sebelum kita lanjut Gusten Shin 1 Jan 2002 Chandra Salai dan Jurogan Muntois Udeh Sumber Urib Andromeda Agaton Isaac Abdul Kratos Istri Sah Kang Taehyun Donald Kram Waitri Galen Rai Surendra Abdi Negara Anakku Yungi Merimi 0405 16 Mbak Mbak 711 Montok Brutal T underscore Twew Daru Sayang Kamu Dari Dulu Jelajah Purbalingga Ivan Lorenz Aka Kangmus QMNK Suka Membuat Janda At Budi underscore Ganteng Danyi Danyi 2 Danyi 3 Erlangga Design Dilulus UKMP 2DG Eee Salp Enak Rosadi Family Risa Yustina Aku Sayang Kamu Mini Prim Mamang Esor Moe Ketchup Jakarta Antok Paket Besar Cari JNT Cargo Rubah Kuda Imut Meka Adiknya Mea At Afif.S Afif.S Soto Ayam Bukarti Rasanya Enak Sekali Rahayu Kekasih Aku Sayang Sekar Mas Kincah Malang Dan Zebra-Zebra Apayang Secara kasat mata Teritip menyerupai molusca bivalvia Seperti kerang dan remis Karena sama-sama memiliki cangkang Dan beberapa perilaku lain yang hampir sama Selama bertahun-tahun Teritip keliru diklasifikasikan sebagai anggota filomolusca Bukan Arthropoda Sebelum itu Beberapa ahli biologi malah percaya Kalau teritip berkerabat dengan burung Makanya ada spesies yang mendapat nama umum Goose Neck Barnacles Atau teritip leher angsa Namun pada tahun 1830 John Vaughan Thompson Seorang ahli biologi dari Inggris Meneliti dan menyatakan kalau banyak kesamaan yang dimiliki teritip dengan Arthropoda lainnya Khususnya pada tahap larva Teritip berkembang dari telur menjadi tahap larva Dengan cara dan anatomi yang mirip dengan lobster Udang dan kepiting Teritip juga memiliki organ pelengkap bersendi Yang juga ditemukan di krustasia lainnya Tetapi teritip hanya menunjukkan beberapa karakteristik ini sebagai larva Begitu dewasa Teritip akan bersembunyi di dalam benteng bercangkang buatan mereka sendiri Jadi Sesungguhnya teritip adalah krustasia Dalam film Arthropoda Masih berkerabat dengan udang Kepiting dan lobster Mereka diklasifikasikan di bawah infraklas siripedia Yang berarti kaki keriting dalam bahasa latin Kaki yang dimaksud menggambarkan organ pelengkap yang memanjang keluar dari cangkangnya Teritip umumnya ditemukan di pantai berbatu di seluruh dunia Dan biasanya menghuni zona intertidal Dimana ombak menyapu sirip berganti Mereka juga dapat ditemukan rumbuh di lambung kapal dan area dermaga Serta seringkali ditemukan di atas organisme lain Seperti kerang Kepiting Penyu Dan paus Jika dilihat dari dalam Teritip sebenarnya berada dalam posisi terbalik Di dalam cangkang atau exoskeleton Yang terbuat dari kitin Yang ditutupi oleh beberapa lempeng kalsium karbonat Dua pasang lempeng yang terletak di bagian atas ini Dapat dibuka tutup Untuk memungkinkan mereka mencari makan Saat air pasang cukup tinggi Kelenjar ekstraksi semen terletak di bagian bawah cangkang Membantu menambatkan teritip ke substrat Ketika air pasang turun dan teritip berada di atas air Teritip akan menutup cangkangnya Supaya tidak kehilangan air Dan melindungi dirinya dari pemangsa Memungkinkannya bertahan sampai air pasang naik lagi Dalam kegiatan mencari makan Teritip adalah passive suspension feeder Artinya mereka mengandalkan gerakan air Untuk mengambil makanan Organ berambut ini adalah kaki yang telah dimodifikasi Yang disebut siri Yang berfungsi untuk menangkap dan menyering plankton Inverter berata kecil Dan partikel makanan untuk dicerna Ada begitu banyak bentuk yang berbeda dari teritip Jenis yang paling umum diklasifikasikan Di dalam hidrocesilia Umumnya dikenal sebagai acorn barnacles Atau teritip acorn Diberi nama acorn karena wujud mereka mirip acorn Atau biji pohon ek Yang suka dibawa-bawa kiki dan koko Atau chip endel Teritip acorn biasanya berbentuk bulat Dengan cangkangnya yang seperti disemen ke permukaan batu Kapal, dermaga, dan organisme lain Spesies lain seperti teritip goose neck Diklasifikasikan ke dalam infraklas thoracica Mereka memiliki batang berdaging yang menempel di batu Teritip goose neck sangat bergantung pada gerakan ombak air Untuk membawa makanan kepada mereka Dan sangat sedikit menggunakan siri mereka Oleh karena itu Mereka umumnya ditemukan di daerah pantai berbatu yang terbuka Dengan arus gelombang yang lebih kuat Apakah semua teritip memiliki cangkang? Tidak semua Ada juga teritip yang tanpa cangkang Seperti dalam infraklas rhizosephala Yang hidup sebagai parasit di dalam tubuh inang seperti kepiting Parasit ini akan mengganggu pertumbuhan inang Dan menyabotase organ seksual inang Untuk mereproduksi keturunannya sendiri Kemudian ada teritip dari infraklas acro thoracica Mereka juga tidak memiliki cangkang Teritip jenis ini menggunakan gigi mereka yang terbuat dari kitin Untuk mengobor ke dalam tubuh koral atau karang Cangkang molusca atau makhluk bercangkang lain Kemudian mereka memanfaatkannya sebagai alternatif Untuk melindungi tubuh lunak mereka Ini berarti Teritip dapat menjadi parasit Dan merugikan inang mereka Meskipun terlindung dalam cangkang yang keras Teritip termasuk dalam rantai makanan Dan siklus predasi oleh berbagai organisme Khususnya organisme yang mampu menghancurkan cangkang keras mereka Beberapa organisme menjadikan teritip sebagai sumber makanan mereka Beberapa keong laut mampu mengerus cangkang teritip Menggunakan gigi mereka yang disebut radula Bintang laut dapat membalikan perutnya Menyusuri lubang kecil pada cangkang teritip Kemudian mengeluarkan enzim Untuk mencerna teritip dari dalam cangkangnya Penyum memiliki paruh yang kuat Yang mampu menghancurkan cangkang teritip Kepiting juga sama Mampu menghancurkan cangkang teritip dengan capit mereka Dan larva teritip menjadi mangsa yang empuk Bagi beberapa organisme Khususnya organisme filter feeder Seperti beberapa paus Beberapa hiu, kerang Dan bahkan teritip dewasa juga diketahui Memakan larva teritip Dalam kehidupan di area intertidal Teritip memiliki banyak pesaing Seperti kerang, keong, dan teritip lainnya Mereka bersaing dalam ruang hidup Serta ketersediaan makanan Itulah sebabnya Kita melihat banyak teritip hidup bertetangga Dalam komunitas yang padat Pada tempat yang berpotensi menyediakan banyak makanan Ketika melihat teritip Seperti tampak sangat menyedihkan ya Terjebak di suatu tempat Apalagi spesies yang ukurannya lebih kecil dari pesaing mereka Namun ini bukan masalah Karena teritip telah terspesialisasi Untuk hidup berkerumun Pada ruang yang tersedia di mana saja Selama ombak membawa plankton Teritip akan bereproduksi Dan tumbuh lebih cepat daripada pesaing mereka Teritip bahkan dapat tumbuh di atas pesaing mereka Seperti yang kita lihat pada remis dan oyster ini Perilaku ini memungkinkan populasi teritip Untuk berkembang pesat Meskipun dengan keterbatasan tempat Dan menurut penelitian terbaru Beberapa teritip diketahui dapat berpindah tempat Untuk mendapatkan sumber makanan yang lebih baik Meskipun perpindahannya tidak begitu terlihat Tapi merupakan sebuah penemuan yang menyadarkan manusia Akan pola hidup mereka Petunjuk kimia di dalam teritip Yang menunggangi beberapa paus Juga dapat mengungkapkan rute migrasi paus Paus balin modern Bermigrasi ribuan kilometer setiap tahun Antara tempat berkembang biak Dan mencari makan Tetapi sebelum kehadiran tagging Menggunakan teknologi GPS Hampir mustahil untuk mengetahui Tentang bagaimana perjalanan epik ini Berubah dari waktu ke waktu Pola isotop oksigen di lapisan cangkang teritip Yang dikumpulkan dari fosil paus modern yang terdampar Ternyata cocok dengan rute migrasi paus yang diketahui Penelitian ini diinisiasi oleh Geological Society of America Hasil awal dari penelitian ini menunjukkan Bahwa fosil teritip yang berusia 5 juta tahun Memiliki perubahan isotop oksigen analog Mengubah perubahan tersebut menjadi peta migrasi Kemudian penelitian yang dilakukan oleh tim dari University of California Berkeley Juga menemukan bahwa Teritip yang menumpang di punggung paus bungkuk Dan paus abu-abu Mencatat rincian tentang migrasi tahunan paus Dan juga menyimpan informasi ini Lama setelah paus meninggalkan aktivitas migrasi Dan menjadi fosil Sebagai informasi tambahan Beberapa paus seperti paus bungkuk Tidak keberatan tubuh mereka ditumpangi teritip Karena berdasarkan pengamatan Ketika paus bungkuk berkelahi Mereka akan mengayunkan sirip dan ekor kelawan mereka Dan dengan kehadiran teritip di sana Maka akan menambah damage Ketika teritip menempel pada cangkang penyu Mereka tidak serta-merta melukai penyu Karena mereka hanya menempel pada cangkang Atau bagian kulit terluar Meskipun demikian Ada beberapa spesies yang mampu menggali ke dalam kulit inang Dan dapat menyebabkan iritasi Dan berpotensi menjadi luka dan infeksi Apalagi jika teritip yang menempel jumlahnya sangat berlebihan Ini bisa menjadi pertanda kesehatan yang buruk pada penyu Dan jika tidak disingkirkan Penyu bisa menjadi terbebani Terlalu lemah untuk berenang Dan pada akhirnya mati Oke stop Kalau kamu sudah mengikuti alam semenit dari lama Kamu pasti bisa langsung tahu Kalau ini bukan teritip Ini adalah kura-kura air tawar Yang ditempeli cangkang keong Demi view Apapun akan dilakukan Teritip memulai siklus hidup mereka dengan bergerak seperti organisme plankton pada umumnya Larva mereka dinamakan nopleus Berenang ke sana kemari sembari memakan plankton Setelah melewati 6 tahap larva nopleus Larva kemudian masuk ke dalam tahap terakhir Yaitu siprit Larva tahap ini biasanya tidak makan Mereka bertahan dari simpanan nutrisi ketika mereka masih menjadi larva tahap awal Sampai ia menemukan tempat untuk menetap Dan bermetamorfosis menjadi dewasa Dalam menentukan tempat untuk menetap Teritip tidak langsung menetap di tempat pertama yang mereka temukan Ada secara-cara tertentu sebelum mereka memutuskan bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang terbaik Pertama-tama Teritip akan memeriksa keberadaan lapisan bakteri pada substrat Kemudian ketinggian air Jenis substrat Keberadaan predator Dan keberadaan teritip lain Faktor-faktor tersebut akan menjamin ketersediaan makanan Setelah mantap Teritip akan menempelkan dirinya ke substrat Dilanjutkan dengan mengeluarkan zat protein yang berfungsi seperti semen Teritip adalah organisme sesil Mereka tidak bisa bergerak setelah menempel Jadi mereka hanya bisa kawin berdasarkan jangkauan penis mereka Karena itulah Mereka mengembangkan penis yang sangat panjang Dengan rasio ukuran penis terhadap tubuh terbesar dari semua binatang Jadi semakin panjang penis mereka Semakin banyak pilihan pasangan Sebelum kawin Jantan akan memeriksa tetangga terdekat Menggunakan penisnya Ini dilakukan untuk memeriksa apakah ada teritip yang sudah memiliki telur di sekitarnya Jika tidak Maka jantan akan menyemprotkan sperma Kedalam cangkang teritip betina Dalam populasi yang besar dan padat Persaingan jantan untuk mendapatkan pasangan bisa sangat tinggi Karena semua individu di dekatnya akan bersaing satu sama lain Solusi untuk masalah ini adalah hermafroditisme Ini akan memungkinkan pejantan untuk mencapai keberhasilan reproduksi Dengan mengubah peran menjadi betina Yang mampu menerima sperma dari jantan yang lain Dalam populasi yang kurang padat Otomatis keberhasilan reproduksi yang ideal dapat bergeser dari hermafroditisme Karena pesaingan untuk mendapat pasangan kawin lebih rendah Memungkinkan pejantan lebih mudah menemukan keberhasilan dalam membuahi betina Dalam beberapa kasus di mana teritip tidak memiliki terangga terdekat di sekitar Pejantan dapat melepaskan sperma ke dalam air Di mana betina kemudian mengambil sperma tersebut dan membuahi sel telurnya Proses ini disebut sperm cast mating Ini mirip dengan reproduksi pada spons dan beberapa anggota echinodermata Di mana kedua jenis kelamin sama-sama melepaskan telur dan sperma Tapi teritip agak sedikit berbeda Hanya teritip jantan yang melepaskan sperma Yang kemudian akan diambil oleh teritip betina dari air Teritip betina tidak melepaskan telurnya Tergantung spesiesnya Teritip dapat hidup mulai dari 8 hingga 20 tahun Sebelum bereproduksi dan mengulang kembali siklus hidupnya Dulu teritip umumnya dikenal sebagai fouling organism Artinya mereka adalah organisme yang tidak diinginkan Yang kehadirannya biasanya cuma bikin kotor Atau menyebabkan dampak negatif lain pada aktivitas manusia Misalnya, teritip yang tumbuh di lambung kapal Akan menghambat baling-baling kapal Menambah berat Sehingga menurunkan kecepatan dan efisiensi kapal Teritip juga dapat tumbuh pada pipa, pelampung, dan dermaga Sehingga mengganggu fungsi dan pemeliharaannya Tapi sesungguhnya Teritip adalah makanan bagi berbagai macam organisme Termasuk manusia Karena apa sih yang gak kita makan? Teritip biasanya dipanen dari laut menggunakan pisau dan jaring Awalnya mereka sangat populer di Portugal dan Spanyol Kemudian di seluruh dunia Namun memanen teritip susah-susah gampang Teritip goose neck dari infraklas Torasica Adalah yang terenak dan termahal Karena hidup mereka di pantai berbatu dengan ombak yang kuat Kegiatan memanen hanya bisa dilakukan saat air pasang sedang surut Ada beberapa spesies teritip goose neck yang dinilai paling enak Salah satunya adalah polisipes-polisipes Karena mereka hidup cukup jauh dari laut Di lokasi yang rumit Dan tumbuh subur di formasi batuan tajam Yang membuatnya mematikan untuk memanen sumber makanan lezat ini Polisipes-polisipes tersebar terutama di sepanjang pantai Perancis Spanyol, Portugal, Maroko, hingga Senegal Penyebaran mereka juga meluas hingga ke utara di sekitar kepulauan Inggris Termasuk populasi terpencil di pantai selatan Inggris dan di Irlandia Karena kelezatannya Teritip goose neck dilindungi supaya tidak dipanen secara berlebihan Pemanenan teritip goose neck diatur oleh peraturan penangkapan ikan Yang diperlakukan oleh beberapa negara Dengan mewajibkan setiap nelayan Untuk membawa kembali tidak lebih dari 6 kg Dan itu hanya bisa dijual di pasar ikan yang dikelola negara Dalam setahun, satu kota di Spanyol memanen dan mendistribusikan 400.000 kg teritip goose neck senilai 10 juta euro Yang jika dikonversikan ke rupiah menjadi lebih dari 150 miliar Teritip biasanya disajikan dengan dimasak dalam air medidih selama beberapa menit Atau bisa juga dimakan mentah Selain untuk dimakan Penelitian teritip mengungkapkan hal lain Menurut tim peneliti yang dipimpin oleh Dr. Gray Dixon Di Duke University Marine Laboratory di Durham Mereka menentukan bahwa Lem teritip menggunakan mekanisme yang sama seperti yang ditemukan dalam pembukuan darah manusia Dimana enzim membuat serat panjang protein yang mengikat sel darah merah Untuk membuat semacam jaring saat menggumpal Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ibu Pipit Pitriana di Frey Universitat Berlin Dalam penelitiannya, Ibu Pipit menyatakan Kalau teritip balanus berpotensi untuk digunakan dalam bidang kedukteran dan teknik Misalnya sebagai lem organik, shock absorber, atau sebagai model untuk meneliti perkembangan sel Salah satu kegunaan dari teritip itu adalah teritip itu terkenal Dia mempunyai, dia mensubstrat semen Semennya itu kayak lem alami dan lem itu adalah lem alami yang terkuat di dunia Bahkan peneliti-peneliti itu sekarang sedang giat-giatnya meneliti Apa sih si protein yang disekret dari si semen dari bandagel itu Untuk bisa membuat lem yang sangat kuat yang seperti yang diproduksi oleh si bandagel itu Di Museum Furnaturkunde atau Pusat Biodiversitas Museum Ilmu Alam di Berlin Ibu Pipit tengah meneliti berbagai spesimen teritip dari Indonesia Untuk membuat sebuah database yang bisa menjadi landasan untuk mengembangkan beberapa potensi yang dimiliki organisme laut ini Misalnya sebagai semen alami atau indikator perubahan iklim Selain itu, karena mereka menyaring organisme Teritip memainkan peran penting dalam rantai makanan Teritip memakan plankton dan diatiritus terlarut yang tersuspensi di dalam air laut Oleh karena itu, teritip cukup penting dalam membersihkan air yang juga digunakan oleh organisme lain Mereka juga merupakan sumber makanan bagi banyak organisme, termasuk kita Dan ini menjadi alasan lain untuk menjaga laut kita tetap bersih Jika diperhatikan, perilaku manusia sangat mirip dengan teritip Memilih tempat tinggal berdasarkan kemudahan akses kebutuhan hidup Semakin mudah akses tersebut, maka akan semakin mudah kehidupan Dari akses tersebut, terbentuklah komunitas Terbentuklah kehidupan bertetangga Terbentuklah RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan seterusnya Dalam sekolah, kampus, hingga kantor pun demikian Sebagai makhluk sosial, manusia yang hidup dalam komunitas akan selalu memiliki tetangga Kita tidak harus kenal dengan tetangga Tetangga juga tidak harus menjadi teman kita Tapi meskipun demikian, kita tetap harus menjaga hubungan baik dalam bertetangga Dari tritip, kita belajar tentang kehidupan bertetangga Jika kita ingin memiliki tetangga yang baik Kita juga harus menjadi tetangga yang baik Tanpa harus kenal, tanpa harus akrab Kita harus dapat hidup berdampingan dengan harmonis Apapun asal sukunya, status sosialnya, pilihan politiknya, ataupun kepercayaannya Karena meskipun bukan keluarga, tetangga adalah saudara terdekat kita Terima kasih telah menonton sampai menit ini Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini Cek deskripsi video Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit Like video ini, dan share Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjajikan, dan indah Yang mengundang rasa ingin tahu kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton